8 pemakaman yang dijadikan tempat wisata versi benang kusut Sebelum lanjut pada videonya Mimin mau mengingatkan jangan lupa subscribe, like dan aktifkan lonceng notifikasinya dan komen ya guys Mari bangun channel ini agar bisa membuat konten yang berkualitas 1. Katakombes de Paris Katakombes de Paris merupakan pemakaman bawah tanah yang berlokasi di bawah kota Paris, Perancis Pemakaman ini menampung sekitar 6 juta jenazah Sekitar tahun 1874 mulai dibuka sebagai tempat wisata Di dalamnya terdapat banyak terowongan Dan tempat ini sangat luas Sehingga jika kamu ingin berkunjung Alangkah lebih baik bila ditemani oleh tour guide 2. Valley of the Kings, Mesir Lokasinya berada di tepi sungai Nil, Mesir Setiap harinya ada sekitar 4.000 sampai 5.000 turis yang datang ke sini Wilayah pemakaman ini dibagi menjadi dua yaitu East Valley dan West Valley Hingga saat ini ada sekitar 63 makam bawah tanah yang ditemukan dengan beragam ukuran Kebanyakan makam dibuka untuk publik Namun, di sini kamu tidak akan mendapat pemandu wisata tapi Hanya diberi kertas yang berisi penjelasan tentang tempat ini 3. Cimitero, Italia Pemakaman ini memiliki luas sekitar 250 meter persegi yang dirancang oleh Carlo Maciacini Tahun 1818 sampai tahun 1899 Menjadikannya semacam oase besar yang penuh kedamaian dan tenang Dari segi arsitektur nampak jelas jejak romawi dan gothic 4. Hollywood Forever, Amerika Serikat Inilah pemakaman yang tidak ada di negara lain Seperti namanya, tempat ini merupakan tempat peristirahatan terakhir bagi pendiri dan bintang Hollywood Letaknya berada di Santa Monica Boulevard Hollywood Forever bukan sekedar pemakaman tetapi juga sebagai tempat dilangsungkannya konser musik The Flaming Lips dan di area pemakaman juga digunakan untuk pemutaran film dalam Acara Pekan Film Cinespia 5. Miro Goj, Kroasia Awalnya, Miro Goj merupakan rumah mewah musim panas dan kebun pemimpin Lirian L.J. David Goat Tempat pemakamannya berada di tengah dan dikelilingi oleh arkeid serta pavilion Seniman lokal diajak untuk mengisi arkeid dengan patung buatannya Miro Goj lebih dari sekedar pemakaman karena di sini kamu juga bisa melihat Arsitektur, seni dan sejarah di dalamnya 6. Zentral Friedhof, Wiena Pemakaman ini terletak di distrik Simmering, Austria Pemakaman ini menjadi pemakaman terbesar kedua Di Eropa, banyak orang menyebut tempat ini sebagai sebuah taman yang indah Di sini ada beberapa komponis terkenal di dunia yang dimakamkan Di antaranya Beethoven, Brahms, Schubert dan lain-lain 7. Mary Cemetery, Rumania Lokasi pemakaman berada di Kitasapanta, Rumania Pemakaman ini sangat terkenal akan batu nisannya Yang berwarna-warni dengan lukisan-lukisan yang menggambarkan kisah hidup, rahasia Atau saat terakhir mendiang yang ditempatkan pada masing-masing makam Di sini terdapat lebih dari 600 makam Jadi, bagaimana, tidak ada kesan menakutkan bukan? 8. Kuburan Tanah Toraja, Indonesia Salah satu kebudayaan yang dimiliki Indonesia yang sangat terkenal hingga mancanegara Yaitu pemakaman di Tanah Toraja Ritual pemakaman yang ada dianggap unik di dunia Upacara pemakamannya disebut dengan Rabu Solo Upacara ini memiliki sejumlah tingkatan, tergantung Strata sosial orang yang meninggal Tahap terakhir upacara ini adalah Jenazah dibawa ke tebing khusus untuk dimakamkan Biasanya jenazah disertai dengan patung yang menggambarkan orang yang meninggal tersebut Uniknya, jenazah yang disimpan dalam tebing tersebut hanya diletakkan saja dan Tidak pernah tercium bau busuk Jika dikemas secara berbeda, ternyata pemakaman jauh dari kesan angker ya guys Jadi, sudah punya ide untuk mengunjungi pemakanan yang mana? Terima kasih Taka sudah menonton